Bab 1921 Simulasi Malapetaka Iblis Batin Di kejauhan, di tepi awan Malapetaka, seseorang berdiri di sana. Dengan api tak berujung di wajahnya, dia menatap ke tengah awan Malapetaka. Ya, dia berencana menemukan 9.999 orang jenius yang tiada taranyal. Ini cukup sulit. Sekarang, Join dan Kino, yang terbaik di antara yang terbaik, sudah cukup baginya untuk mempersingkat prosesnya. Meskipun 9.999 orang masih dibutuhkan, jumlah ini relatif. Entah sudah berkurang berapa banyak. Kali ini, dia datang sendiri. Join berada tepat di depannya. Kalaupun Join sangat beruntung, dia tidak akan bisa lolos dari genggamannya kali ini. Di kejauhan, Guntur dan Kilat yang mengerikan turun. Join perlahan jatuh dari langit. Kesadarannya tenggelam sedikit demi sedikit. Zarsh! Zarsh! Guntur dan Kilat melonjak di sekujur tubuhnya. Guntur serta Kilat yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menghancurkan tubuhnya. Petir ilahi ungu ini. Terlalu sulit dihadapi, Join tersenyum pahit dalam hatinya. Apakah aku akan mati seperti ini di sini? Gumam Join. Bam! Pada titik waktu tertentu, Join jatuh dengan keras ke tanah. Saat ini, seluruh tubuhnya sehitam batu bara. Ketika dia jatuh, Join tiba-tiba merasakan matanya menjadi gelap. Dia merasa, kesadarannya terus-menerus menipis. Tin! 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 Tiba-tiba, suara klakson mobil terdengar di telinga Join. Ekspresi Join berubah. Dia segera membuka matanya. Saat berikutnya, dia menemukan bahwa dia bisa-bisanya muncul di persimpangan. Ada banyak kendaraan di depannya. Saat ini, lampu berubah menjadi hijau. Orang-orang buru-buru berjalan menuju kejauhan. Melihat adegan ini, Join bergumam, apakah ini kematian? Konon, katanya. Ketika orang mati, mereka dapat melihat orang dan hal yang paling mereka rindukan. Benar saja, yang paling kurindukan adalah bumi dan lalu lintas di kota. Join berucap demikian. Dia berjalan ke depan. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba melihat tempat panekuk. Di depan kedai panekuk, seorang pria berdiri di sana. Dia tersenyum tipis dan berkata, Tampan, mau satu. Aku tidak punya uang. Ucap Join sambil tersenyum. Aduh. Pemilik kedai panekuk tersenyum tipis dan berkata, Kalau kamu ingin makan, aku akan memberimu satu. Apakah boleh? Tanya Join tanpa sadar. Tentu saja. Kata bos. Pada saat ini, hati Join tiba-tiba bergetar sedikit. Dia merasa pemandangan ini sepertinya pernah terjadi sebelumnya. Saat dia tenggelam dalam dunia kitab suci dao, Pemandangan ini sepertinya pernah terjadi sebelumnya. Join. Pada saat ini, suara rendah yang aneh terdengar tidak jauh. Join menoleh. Di kejauhan, sebuah keluarga beranggotakan tiga orang. Berdiri bersama. Itu adalah Michael dengan rambut beruban. Ilusi. Join tertegun. Kemudian, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia berkata, tidak, ini malapetaka iblis batinku. Ini adalah malapetaka langit terakhir, malapetaka iblis batin. Join menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kitab suci dao bisa-bisanya membiarkanku mengalaminya dulu. Malapetaka iblis batin ini persis sama dengan yang ada di aslinyal. Join memandang Michael di depannya, lalu ke kedai panekuk di belakangnya dan berkata sambil tersenyum tipis, Sepertinya malapetaka petir terakhir tidak sepenuhnya menghancurkanku. Malapetaka iblis batin. Setelah mengatakan ini, Join melihat lalu lintas yang sibuk di depannya. Matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Tidak peduli kesulitan dan rintangan apa yang ada di depan, aku akan terus bergerak maju. Suatu hari, aku akan kembali ke waktu ini. Dunia dewa bukanlah tempat impianku. Join bergumam, aku ingin semua kerabat dan temanku tidak khawatir dengan kehidupan mereka. Aku akan membunuh siapapun yang menghentikanku. Aku ingin mencapai puncak, lalu membuka klinik medis dan menghabiskan waktu dengan damai bersama istriku. Saat suara Join bergema, segala sesuatu di sekitarnya dan ilusi itu berubah menjadi pecahan tak berujung pada saat ini. Bam! Dunia ilusi ini runtuh dalam sekejap. Join melangkah keluar dari malapetaka iblis batin dalam sekejap. Saat berikutnya, dia muncul di atas lautan yang bergulung tak berujung, dengan jalan merah putih di bawah kakinya. Melihat jalan keabadian yang telah dia tetapkan, ekspresi Join terlihat sangat tegas. Jiwa murni tiba-tiba melangkah maju dan melangkah keluar menuju ruang kosong di depannya. Bam! 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 Dia mengambil hampir 10 langkah berturut-turut. Jalan keabadian Join sekarang panjangnya sekitar 10 meter. Di sana, energi abadi yang tak ada habisnya melonjak dan memperbaiki tubuh Join. Lautan di tubuh Join juga terus bergulung. Setelah sekian lama, dia bergumam, bagaimana aku bisa selamat dari guntur dan kilat terakhir. Pada saat ini, di luar, di hutan pada kejauhan, saat energi spiritual langit dan bumi yang tak ada habisnya melonjak menuju Join, keterkejutan muncul lagi di mata pria berbaju hitam. Apa aku tidak salah lihat? Guntur dan kilat di tubuh bocah ini menghilang. Lalu, bayangan ilusi itu sepertinya adalah salah satu dari tiga batul-batu citra dewa. Pria berbaju hitam itu sepenuhnya terkejut. Selain itu, bagaimana bocah ini bisa mematahkan malapetaka iblis batin hanya dalam sekejap? Bagaimana malapetaka iblis batin bisa dipatahkan dengan begitu mudah? Seberapa kuat pikiran anak ini? Tatapannya penuh dengan keterkejutan. Malapetaka iblis batin telah membunuh dewa yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tempat paling rentan yang dipilih oleh takdir untuk menyerang orang. Apa yang tidak diketahui pria berbaju hitam adalah Malapetaka iblis batin jowin telah disimulasikan sekali oleh kitab suci dao. Harus mengambil tindakan. Pria berbaju hitam itu berpikir sejenak. Saat berikutnya, dia menghilang dari tempatnya. Yang juga terkejut adalah yan di kejauhan. Malapetaka iblis batin dapat diselesaikan dalam sekejap. Melihat energi spiritual langit dan bumi yang tak ada habisnya mengalir ke arah jowin, Mata yan menunjukkan kegembiraan yang tak ada habisnya dan berkata, Semua bakat dia akan menjadi milikku. Jowin. Pada saat ini, dia berseru, Kali ini, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Usai berkata demikian, Dia langsung mengulurkan satu tangan meskipun jarak mereka jauh, Telapak tangan besar muncul dari udara dan langsung menuju ke arah jowin di depannya. Kesadaran jowin juga langsung kembali ke tubuh aslinya pada saat ini. Yan. Merasakan aura menakutkan yan dan tubuhnya yang belum pulih, Kulit kepala jowin menjadi mati rasa. Dia berkata, Gawat. Dia tidak menyangka bahwa setelah selamat dari malapetaka langit sembilan dan sembilan ini, Awalnya dia mengira dirinya mampu mencapai alam dewa sejati, Tetapi pada akhirnya, Yan muncul dan menunggunya. Jowin ingin mengambil tindakan, Tetapi tubuhnya terlalu lemah pada saat ini, Energi langit dan bumi sedang memperbaiki tubuhnya, Tetapi waktunya terlalu singkat. Dia masih dalam kondisi lemah. Melihat telapak tangan itu makin dekat, Pikiran jowin menjadi kosong. Saat ini, Dia hanya punya satu pikiran. Tamatlah riwayatku. Bab 1922 Langkah Hantu. Telapak tangan besar itu makin dekat. Jowin merasa bahwa dia akan segera digenggam. Segera pulihkan, Cepatlah. Seru Jowin dengan seluruh kekuatannya. Hadiah dari langit dan bumi setelah malapetaka akan memulihkan tubuhnya dan dunia ini mungkin tidak akan bertahan lama. Bahkan, kelemahan setelah Jowin menggunakan amarah naga bisa menghilang tanpa sisal. Apalagi, pihak lain adalah Yan. Dia adalah pemimpin dari 12 dewa agung di seluruh dunia dewa. Jowin tidak berniat menyerah begitu saja. Namun, dia tidak berdaya. Sangat tidak berdaya. Saat ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat pedang di tangannya. Sudah berakhir. Hati Jowin dipenuhi dengan keputus asaan. Pada saat ini, Jowin melihat sosok gelap muncul di depannya dalam sekejap. Di tubuh pria ini, aura yang sangat aneh muncul seketika. Pada saat ini, pria ini memberi Jowin perasaan bahwa dia sedang berdiri di depannya, tetapi seolah-olah tidak bisa merasakan kehadirannya. Perasaan ini seperti melihat hantu. Ya, perasaan ini sangat kuat. Setelah pria ini muncul, dia melihat wajah gelap Jowin, lalu mengerutkan kening dan berucap, Kenapa seperti ini? Lupakan saja, selamatkan dia dulu. Kalau dia bukan orang yang kucari, aku akan menghabisinya. Gumam orang itu. Kemudian, dia berbalik. Shush! Jowin dengan jelas melihat bahwa dia telah mencabut pedang dari punggungnya, tetapi pedang itu tampaknya hanya memiliki pegangan saja. Jowin bahkan tidak melihat mata pedang panjang ini. Namun, di saat berikutnya, terjadi sesuatu yang mengejutkan Jowin. Dia melihat di kejauhan, telapak tangan besar itu tiba-tiba terbelah. Yan yang berada lebih jauh, juga sedikit mengubah ekspresinya. Dia segera menggerakkan tangannya. Aura menakutkan muncul seketika. Saat ini, Yan melancarkan tinju. Tinju besar muncul seketika. Di depan Yan, terjadi ledakan besar. Aura yang sepertinya dapat menghancurkan dunia muncul seketika. Ah, niat pedang macam apa ini? Jowin terkejut. Russell, beraninya kamu datang ke dunia dewa? Seruan kaisar yang terdengar di kejauhan. Apakah ada tempat di antara tiga dunia ini yang tidak bisa ku datangi? Di depan Jowin, pria berbaju hitam mengeluarkan suara menghina dan berkata, Sampah sepertimu saja bisa menjadi salah satu dari dua belas dewa agung di dunia dewa. Tampaknya setelah kematian tabarak, dunia dewa memang menurun. Kalau bukannya punya hal lain hari ini, aku pasti akan memenggal kepalamu. Sambil berbicara, dia melihat Jowin, lalu tanpa ampun, dia langsung memeluk Jowin di bawah ketiak. Sesaat kemudian, Jowin merasakan dunia berputar. Tubuhnya melayang-layang, lalu dia segera dibawa pergi. Kamu, Jowin terkejut. Jangan bicara omong kosong. Kalau kamu tidak ingin mati, pergilah secepatnya. Meskipun aku tidak takut akan hal ini, kalau aku mengambil tindakan di sini, identitasku akan terungkap dan empat kaisar akan datang. Aku tidak bisa mengalahkan keempat orang itu, ucapnya dengan tenang. Jowin terdiam. Dia tidak tahu siapa orang ini, tetapi dia tahu betul bahwa dia telah menyelamatkan nyawanya. Energi langit dan bumi masih mengalir ke dalam tubuh Jowin. Tubuhnya pulih dengan cepat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Yan berseru, beraninya kamu menyelamatkan Jowin. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Dia adalah target yang semua kaisar abadi ke atas di dunia dewa, kecuali ratu, dengan perintah kaisar abadi. Kalau kamu menyelamatkannya, persiapkan diri untuk perang antara dunia dewa dan dunia baka. Sialan! Russell berkata dengan nada menghina, beraninya dunia dewa memulai perang dengan dunia baka sekarang. Sehari setelah kamu menyatakan perang, orang-orang dari dunia iblis akan langsung melintasi gunung Sianmo. Kemudian, dia memelototi Jowin yang sehitam batu bara dan mengutuk, apa yang kamu lakukan hingga akhirnya diburu bersama oleh keempat orang itu. Sialan! Russell berteriak lagi, kapan energi di tubuhmu akan dicerna? Aku bakal dikejar kalau terus menggendongmu. Jowin menatap pria di depannya dalam diam. Dia memakai topeng setengah, mata dan dagunya terlihat tajam dan dingin. Namun, ketika berbicara, dia tampak memiliki penampilan yang berbeda. Perbedaannya sangat besar. Aku juga tidak tahu, Jowin berkata, mungkin setelah tubuhku pulih. Aku terlalu malas untuk meladenimu. Russell mengutuk, ingat baik-baik kalau kamu ingin bertahan hidup, ketika tubuhmu pulih, kamu harus menahan auramu sesegera mungkin. Aku sudah lama dikejar, aku khawatir itu akan menarik empat kaisar. Jowin mengangguk dan berkata, oke, senior. Meskipun dia tidak tahu siapa orang di depannya, sekarang Yan mati-matian mengejarnya dari belakang. Dia hanya bisa mengandalkan orang di depannya jika ingin bertahan hidup. Dia tidak berani ragu sejenakpun. Pada saat ini, dia merasa tidak bisa melihat dengan jelas segala sesuatu di sekitarnya. Orang yang memeluknya ini jelas adalah seorang ahli tingkat dewa agung, tetapi aura yang terpancar darinya sangat aneh. Bahkan, setelah Jowin berada di dekatnya untuk waktu yang lama, dia merasakan ketakutan yang mengerikan. Waktu terus berlalu. Entah berapa lama sudah berlalu Jowin telah sepenuhnya mencerna energi spiritual langit dan bumi yang mengalir ke dalam dirinya. Dia dapat dengan jelas merasakan ada energi ledakan di tubuhnya. Pada saat ini, dia merasa dirinya sedikit lebih kuat dibandingkan saat baru saja mengatasi malapetaka. Kendalikan auramu segera setelah kamu pulih. Seru Russell dengan marah. Jowin tidak berani ragu. Dia segera dan sepenuhnya menahan seluruh auranya. Russell menghela nafas lega. Dia menoleh dan melihat Yan di belakangnya, lalu berkata, Yan, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Shush! Saat berikutnya, dia berubah menjadi kepulan asap dan menghilang. Pada saat ini, Jowin bahkan merasa seperti memasuki formasi teleportasi. Sekelilingnya gelap. Saat cahaya muncul di depannya, debu berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang dalam sekejap. Jowin lagi-lagi jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Dengan cara itu, setelah mengulanginya beberapa kali berturut-turut, Jowin hanya merasa pusing. Akhirnya, ketika cahaya muncul di hadapannya lagi, Russell melemparkannya ke tanah dan berkata dengan bangga, bagaimana? Bagaimana penilaianmu terhadap teknik gerakan langkah hantuku? Jowin jatuh ke tanah. Dia menatap pria berbaju gitaran di depannya yang masih bersikap dingin. Di sekitar Jowin, dia tidak bisa lagi merasakan aura yang sama sekali. Apakah teknik gerakan ini adalah formasi teleportasi? Tanya Jowin yang kebingungan. Sama-sama teknik gerakan, itu ada hubungannya dengan formasi teleportasi. Ketika kecepatan mencapai tingkat tertentu, kamu dapat mengabaikan jarak. Russell mengerucutkan bibirnya, lalu berucap, lupakan, kamu tidak akan paham. Ada kolam di sana. Ayo, bersihkan dirimu di sana. Hah! Jowin tertegun. Melihat Jowin tertegun, Russell menjadi tidak sabar. Dia langsung mengangkat kakinya dan menendang Jowin ke dalam kolam.